Presiden Jokowi Dodo akhirnya meresmikan Sodetan Ciliwung. Proyek penangkal banjir Jakarta ini selesai dibangun setelah 11 tahun lamanya. Presiden Jokowi Dodo meresmikan proyek Sodetan Sungai Ciliwung ke banjir Kanal Timur Jakarta pada Senin pagi. Presiden didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Penjabat Gubernur Heru Budi. Menurut Jokowi, dengan adanya Sodetan Ciliwung, sedikitnya ada 60 rahan di Jakarta tidak akan merasakan banjir lagi. Namun upaya penanganan banjir di Ibu Kota belum selesai. Presiden meminta agar normalisasi 12 sungai di Jakarta segera diselesaikan. Jokowi juga menegaskan bahwa alasan proyek Sodetan Ciliwung sempat mengkrak adalah karena Pemprov DKI Jakarta di era Gubernur Anies Baswedan tidak membebaskan lahan yang diperlukan. itu pun baru mengurangi banjir kurang lebih 62 persen. Sudah diterjakan kera-kera setelah setahun yang lalu. Habiskan biaya 1,150,000,000,000,000. sepanjang 1,2 kilometer perowongan, dan kita mengurangi hampir 60 pulas. Karena memang sangat, pengerjaan ini sangat tergantung pada pembebasan. Pembebasan itu, dia akan di pengeboran bersih karena pembebasan panahnya tidak diselesaikan. Seperti diketahui, proyek Sodetan Ciluung sudah dimulai pada tahun 2013 saat Joko Widodo memimpin DKI Jakarta.